Intro Kita sebagai bangsa yang berbudaya perlu memelihara budaya tradisional lokal karena budaya tersebut memberikan sense of community dan menjadi bagian dalam pembentukan identitas komunitas. Setiap komunitas perlu mengidentifikasikan komponen unik dan penting dari budayanya yang perlu dipelihara. Budaya komunikasi adalah hal penting yang harus dipahami setiap individu untuk kehidupan bermasyarakat, terutama kenisayaan bagi orang Indonesia yang multikultur. Memahami budaya komunikasi artinya akan meminimalisir kesalahpahaman dalam komunikasi akibat perbedaan budaya. Yang tetap melaksanakan kayak sholat, di sini ada namanya Sumbayang Ampetullah. Sumbayang Ampetullah itu sholat itu yang rutin berjamaah 40 hari. Tapi biasanya itu pasatnya ya sosok-sosok itu orang-orang tua. Nah mereka itu masih tetap melaksanain yang namanya Sumbayang Ampetullah itu di masjid. Tapi mereka enggak pakai masker atau juga enggak menerapkan jala jarak aman itu kalau siapnya masih sama. Kalian gimana? Benar banget sih, Cik. Sama kalau di aku di Bekasi sih so far sama ya. Jadi banyak ada pembatasan di tempat ibadah. Terus juga kalau keluar tuh wajib pakai masker. Tapi yang paling ekstrim sih kalau di tempat aku, kalau mau masuk itu tuh kayak ada bilik. Bilik dan seinfektan yang dipasangin di depan komplek gitu loh. Jadi setiap orang tuh harus punya akses sendiri kalau mau masuk ke komplek perumahan. Nah mungkin kalau misalnya dari Jawa gimana sih, Rak? Kalau di Jawa sih hampir sama sih kayak yang lain. Cuma di sini kan kemarin punya waktu odaran itu biasanya orang-orang pada keliling tuh ke kampung-kampung, ke tetangga-tetangga, ke berasmi, jangan maaf. Tapi sekarang enggak ada lagi. Kemarin juga di daerahku kan tiap seminggu setelah kebaran kan ada perayaan yang namanya soalan. Nah itu biasanya tuh ada makanan as daerah sini dari berasakan. Itu biasa dibikin. Tak rasa gitu namanya lo fit. Tapi untuk tahun ini enggak ada gitu. Biasanya rame banget tuh. Orang-orang yang saya jumpul mau nonton perayaan itu cuma armen nanti. Sama sih mirip-mirip kalau di Bogor. Bogor kan masuknya Sunda ya. Orang Sunda tuh biasanya satu sama lain keluarga tuh kan rumahnya kayak enggak jauh gitu kan. Dan biasanya sering banget ada makan-makan bareng gitu perkeluarga kayak kumpul-kumpul di satu tempat dari dari satu nenek gitu loh kayak makan-makan bareng sekeluarga besar. silaturahimnya lewat grup WhatsApp kayak jadi kalau keluarga gue ya kayak apa-apa tuh difoto terus dikirim ke grup WhatsApp kayak grup WhatsApp itu rame banget. Kayak jadi itu sih perbedaannya antara pandemi sama sebelum. Gitu. Aku juga mau nambahin nih pengalaman kemarin KKN ngeliat budaya warga di apa namanya di tempat aku KKN di Tangsel itu tuh waktu ini sih yang kelihatan waktu pas lagi kurban. Kan biasanya kita kalau misalnya kurban tuh motong kambing motong sapinya tuh di masjid dan itu kan dikerumunin sama orang-orang banyak. Nah kalau misalnya kemarin pas aku KKN aku sempat tanya nih keluarga di sini ngadain kurbannya gimana? Nah mereka ngadain kurbannya itu dengan apa ya dengan dengan mengirimkan hewan kurban kurbannya itu nanti bakalan disalurin ke rumah-rumah ke rumah-rumah yang ada di sana ke RTRT di sana kayak gitu sih sehat-sehat ya teman-teman ya sehat-sehat juga semuanya Budaya adalah jaringan pengaruh yang membentuk kehidupan kelompok dan individu termasuk di dalamnya institusi sosial sistem norma kepercayaan nilai dan pandangan dunia Budaya tidak terbatas pada etnis tetapi juga sistem makna dan ekspleksi kolektif lainnya seperti gender kelas dan agama yang penting dalam membentuk relasi pemberdayaan dalam suatu konteks pengembangan masyarakat menurut IFS 1999 budaya dalam konteks pengembangan masyarakat sebagai tujuan pembangunan mempunyai empat komponen yakni memelihara dan menghargai budaya lokal memelihara dan menghargai budaya asli multikulturalisme dan budaya partisipatori selain dalam konteks pengembangan masyarakat komunikasi seseorang dapat terikat dengan budaya yang disosialisasikan mulai dari keluarga hingga lingkungan oleh karenanya praktek dan perilaku komunikasi individu-individu yang diasuh dalam budaya berbeda akan memiliki cara-cara komunikasi yang berbeda pula di masa pandemi COVID-19 diperlukan suatu budaya komunikasi yang mampu memunculkan interaksi sosial yang efektif dalam mencugah COVID-19 di suatu wilayah dan untuk mengembangkan masyarakat di wilayah tersebut agar muncul suatu keadaan dalam mencegah COVID-19 selamat menikmati